Jadi sahabat ini bahan kedua sahabat ya Jadi ini Kaliandra Sudimanensis Ini bahannya Ini bahan sebenarnya Konsepnya dulu bahan kecil ya Setelah di ground ternyata Besar segini akhirnya jadi Demek ya Sebenarnya ukurannya situl dulu Tapi sekarang jadi demek Nah labur pun jadi demek karena konsep Awalnya itu konsep bahan kecil Ini jadinya Antara cabang pertama kedua dan Terusan ke atas itu Akhirnya jadi sejajar sebenarnya dulu itu Tidak sejajar sahabat konsepnya Akhirnya jadi sejajar Nah karena itu kita Jadi bingung Lama juga Akhirnya setelah Konsultasi barusan Lebih baik bahan ini dinolkan lagi Ini mulai dari nol lagi Menarik yuk kita bahas Tidak terlalu nol sahabat Cuman kita akan reposisi muka Kita akan rubah muka Awalnya dari sini sahabat Karena banyak yang gak enak Karena bonsai itu bukan salah dan benar Katanya mulai lagi dari nol Tapi masih suka ungkit-ungkit masa lalu Tapi karena ada enak dan gak enak Cuman itu sahabat Jadi kita dilemanya disitu Akhirnya Alternatifnya kita akan Rubah muka Dari sana sahabat Terus ini mas Kenapa ini kok dirubah ini mas Kenapa mukanya kok dirubah Kenapa lebih enak dari sini Apa karena Lebih enak mengorbankan cabang-cabang ini Alasannya apa Kenapa mas Coba penjalanannya mas Hah? Salah muka dari awal Ya dulunya dari sini ya Ya dari sini Karena percabangan kurang jelas Kurang tepat ya Kurang pas Dengan 1, 2, 3 nya cabang itu Biar jelas Kurang pas Sedangkan cabang yang utama Ini agak jendung Lebih ke atas Ada yang lebih ke bawah Di back itu Oh di back itu Ininya ya mas Oh iya Oke Karena Sudah gak jelas ya Lebih baik Saya jelaskan Gerak-gerak pohonnya Ya Mana yang akan diambil siapa? Yang ini Back yang utama ya Yang muka dari sini Yang muka dari sini Ini sebenarnya back tadi Terus sekarang akan di Buang Back ini ada 2 Ini dibuang semua ini Oke Oh tadi ini cabang pertama Ini cabang kedua sahabat Dan backnya ada 2 Ada 2 Tunggungnya itu di paling bawah Back yang ini Nah ini yang bikin dilema sahabat Nah sekarang ini ekskusi lah sahabat Karena muka dari sini Nah otomatis Karena dia itu menghalangi Alur patang ya Alur gerak patangnya Jadi Dia dibuang Cuman hasilnya sekarang seperti ini Dan yang pertama juga ini dibuang Ini cabang yang pertama Sebenarnya Ini dibuang Ini sebenarnya bahan ini sudah hampir sahabat Karena dia sudah nyampe di Anak cabang ya Hampir sebenarnya Tapi kalau tidak melalui seperti ini Kita itu tidak tahu Kita itu tidak akan punya pengalaman Kita kalau tidak berani eksekusi seperti ini Kita itu tidak akan tahu Bagaimana sih bonsai itu harusnya Bagaimana sih bonsai itu yang ideal Alambori sakar mu Harusnya Bonsai petarung itu seperti apa Seperti itu Jadi ini lebih kelihatan Untuk bagnya nanti berarti masih mencari lagi Mas ya Mari mencari ada titik tumbuh atau bagaimana Bagnya bikin lagi Ini disini ya Untuk mencari titik tumbuh lagi Disini ya mas ya Dipastikan itu bisa tumbuh Bisa tumbuh karena ini ada bekalnya Sudah ada ini Sudah ada Sudah ada ini kecil-kecil Ini ada juga Pertanyaan lagi mas Apakah bek itu harus Satu dua dan beknya itu nomor tiga mas Apa tidak Apa meskipun bek itu nomor dua Tumbuhnya atau bagaimana mas Tergantung tumbuhnya Tumbuhnya percabangan ya Tergantung sahabat Jadi tidak harus Capang ketiga atau bek Itu tidak harus nomor tiga dapat Bisa nomor dua ya bisa ya mas Bisa Tergantung lihat bagaimana Progresnya ke depan Bahannya Tergantung bentuk dan Bodinya seperti apa Tergantung tumbuhnya juga Kalau tidak ada Kalau tidak ada Dipaksakan Bisa alternatif lain dengan ditempel Tapi lihat Ini bahannya Bahan apa Jadi ini cabang pertama dan ini keduanya ya mas Jadi untuk bek nanti cari lagi disini Nanti untuk Terusan ke atas Maksudnya calon makota ini ambil Apa ini mas Yang ini aja Ini dibuang Oh jadi ini dibuang Di atas ini dibuang Terlalu tinggi ya Oh terlalu tinggi Jadi nanti ambil lagi di tengah sini ya mas Oke sahabat Jadi untuk Calon makota ya Calon makota lebih baik Pakainya di tengah dan di paling depan ya Jangan sampai pohon itu kelihatannya jelek seperti ini Jadi harus agak Agak gini sahabat ya Kekar biar dia lah kelihatan kekal Kalau orang itu Kelihatannya itu ya Apa ya Garang lah Gotot Gotot lah Nah gotot Cari ini jowoni Nah Seperti itu sahabat Ini Nunggu ini Ini dipotong Dilepasin aja Kita ngomong tok Tapi gak kerjain Bisa juga gak ngomong Ini gilus lapennya takku Ini lepas dulu A few moments later Bisa bad kita potong ya Untuk asnya ya Kita gak boleh ragu-ragu Yang penting Motong ini harus melihat mana titik tumbuh Nah itu Harus bisa diperkirakan Ini hasilnya dapat Setelah dipotong Ini akan mungkin Dibuang-buang sedikit Ini titik tumbuh Nanti ambil dari sini ya Mas ya Tengah ya Jadi dia itu Karena ini bentuknya formal Sahabat ya Tegak lurus Tinggal Nunggu Menunggu Tumbuhan Ya 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 Persemian Tinggal menunggu Sahabat Nanti kalau sudah semi Disleksi lagi Mana yang Gak butuh dibuang itu Siap-siap Dan kelihatan dari sini itu Dia lebih kekar Karena lebih tepat ini Lebih tepat Lebih siap Bisa dilihat sahabat Ini lebih Dari sana tadi Dipandingkan ya Dari sana ini Agak kosong akarnya Yang di Jepang Kalau di sini itu Lebih banyak sahabat Akarnya Dan yang lebih dominan Ininya Yang lebih penting Tambingnya ini sahabat Dan mukanya lebih Kelihatan Padang ya Lebih kelihatan Ini bisa saya Ambilkan contoh Misalkan seperti ini Nanti sahabat ya Nah Gini sahabat Nah dia akan Lebih terlihat Tekarnya Gini sahabat Hasilnya nanti Kira-perkiraan Sebenarnya Kalau untuk mas trainer sendiri itu Bayangan ke depan itu Sebenarnya sudah punya Bahan ini Harusnya seperti ini Cuma karena Masamu ini Ada edukasi Untuk kita Dan tidak Autoriter ya Maksudnya itu Tidak autoriter ya Tidak harus begini Tidak harus begitu Cuma pengarang saja Maunya yang punya Seperti apa Itu sahabat Telas sahabat Jadi Prosesnya Ya ada Seperti inilah Kita harus potong-potong Potong-potong Memang seperti itu Seperti kita itu Tidak punya Keyakinan sendiri Tapi memang harus Melalui proses Seperti itu Biar lebih paham Itu sahabat Tidak bisa Ego Dengan Pohon Seharusnya Kita menuruti Permintaan Pohon Sendiri Kita harus Paling tidak Bahasa pohon Kita paham Melalui